Akses jembatan antara dua desa yakni desa Wanajaya dan Kelurahan Warnasari, Kecamatan Cibitung, Kebupaten Bekasi ketika di musim penghujan longsor dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Longsor tersebut bukan hanya meluluh lantahkan jembatan akan tetapi juga turap yang ada di pinggiran sungai mulai longsor, bahkan warung yang terdapat di pinggir sungai terancam ikut hanyut ke sungai Sadang. Longsor kali Sadang di pasar Rengas Wanajaya dari hari ke hari kondisinya semakin parah sampai memakan jalan umum, bahkan jalan yang longsor ditutupi meja oleh warga agar tidak ada yang kejeblos dan pengguna jalan masuk ke sungai. Dari keterangan warga sekitar yang berdomisili dekat kali sedang pasar Rengas Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, saat dimintai keterangan mengatakan bahwa longsor sudah lama terjadi. Namun tidak juga mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Bekasi maupun instansi terkait tuturnya. Beriam Deltanus TV melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Kami mau tanya Pak, terkait longsor ini sudah berapa lama Pak? Lama pun setiap langjir, longsor, setiap langjir, longsor, setiap langjir, longsor, seberapa ini, ini jalan juga di sebelah itu, longsor juga. Kemakan ya Pak ya, kebawah. Khawatir akan amblas gitu Pak? Semoga ada banjir sampai kemarin. Oh banjir banget ya Pak ya? Sampai ya Bu. Baru juga sampai. Sudah-sudah tidak ada penyerepat ya sudah. Oke, terima kasih Pak.